Saya merancang Tuhan hari ini, kami Partai Demokrat Provinsi Papua melakukan musnah keempat kemelihan ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua. Untuk itu saya mau menjelaskan sedikit, menjelaskan sedikit, calon yang dicalonkan oleh 29 DPC Partai Demokrat yang ada di 29 Kabupaten, calonkan kami dua orang tadi. Sudah dari beberapa hari yang lalu sudah ada calon, kemarin kami penetapan calon. Baik, terima kasih untuk Bapak Kapolres Kabupaten Jayapura yang sudah menyediakan fasilitas untuk kita bisa bertemu dan juga memberikan informasi tentang pelaksanaan musnah keempat Partai Demokrat Provinsi Papua yang baru saja kami tutup. Bapak Ibu sekalian, orang tua dan keluarga besar, wilayah Lapago, Mepago, Saireri, Tabi, dan Anima yang saya banggakan, muliakan, dan kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan waktu, Tuhan juga memberikan kesempatan saya untuk menjalankan diri menjadi Ketua Partai Demokrat Provinsi Papua. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, saya memberikan penghormatan dan apresiasi pertama kepada Bapak SBY, yang kedua kepada kakak Lukas NMB yang sudah besarkan saya di Partai Demokrat. Sudah 15 tahun pimpin Partai Demokrat, sudah menyiapkan saya dan teman-teman di Partai Demokrat ini ada kurang lebih 5 bupati dan 1 wakil bupati. Dalam kesempatan-kesempatan, Pak Gubernur yang juga tadi kita sudah demisioner dari pengurus DPD Partai Demokrat sudah tidak ada lagi, sekarang kosong. Beliau kera berhasil mengkaderkan para kader yang luar biasa, termasuk salah satunya saya. Karena dalam kesempatan-kesempatan, Bapak Gubernur, Bapak Lukas setiap kali sampaikan, saya sudah kaderkan kalian, saya sudah siapkan kalian, saya sudah bentuk kalian,